Memiliki hobi mengoleksi barang kesukaan memang sangat menyenangkan. Salah satunya mengoleksi berbagai jenis games retro yang diciptakan terbatas. Para kolektor games akan bersikeras mendapatkan game incaran mereka meski harus meragoh kocak yang dalam. Untuk sebagian orang, game retro menjadi jenis barang langka yang layak untuk dikoleksi. Salah satu benda yang paling dicari oleh kolektor adalah kaset game original Super Mario Bros. dari konsol Nintendo Entertainment System. Baru-baru ini, kaset kopian game retro tersebut dikabarkan kembali di lelang dan terjual dengan harga yang fantastis. Kopian game Super Mario Bros. ini terjual dengan harga 114 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Dengan demikian, kopi game Super Mario Bros. tersebut didobatkan sebagai kaset game retro paling mahal sepanjang sejarah. Informasi tersebut diberitakan oleh Chris Kohler, seorang jurnalis media The Verge melalui akun Twitternya. Dalam kecohannya, Kohler mengatakan bahwa harga tersebut menjadi rekor baru untuk penjualan satu buah kaset game. Ada beberapa faktor yang membuat kaset game tersebut memiliki harga selangit. Pertama, kaset game itu masih dilapisi oleh stiker original dan masih disegel rapat. Kaset game tersebut telah mendapat penilaian oleh para ahli dan memperoleh skor 9,4 dari 10. Artinya, game tersebut masih dalam kondisi yang sempurna. Kedua, kaset yang dilelang itu merupakan versi uji coba yang dirilis dengan jumlah terbatas untuk perangkat NES. Kaset itu dirilis pertengahan 1980 silam di New York dan Los Angeles. Dengan demikian, memang tak aneh jika kaset game itu dibanderol dengan harga yang fantastis. Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui identitas pemenang lelang yang berhasil meminang game lawas tersebut. Ini bukan pertama kalinya game orisinal kopi yang Super Mario Bros. terjual dengan harga tinggi. Sebelumnya, kopi kaset game tersebut juga pernah laku dijual dengan harga 100 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Super Mario Bros. juga bukanlah satu-satunya judul game Nintendo yang diperebutkan oleh para kolektor. Pada 2014 lalu, kopian game Nintendo World Championships berhasil terjual dengan harga 100 ribu lapan dolar Amerika Serikat atau setara 1,4 miliar rupiah. Sama seperti Super Mario Bros. Alasan tingginya harga game itu diakibatkan oleh terbatasnya jumlah produksi. Nintendo World Championships hanya memiliki 116 salinan game sejak pertama kali dibuat. Terima kasih telah menonton!